Marathon DCU akhirnya membawa kita sampai ke film yang penuh dengan hujatan dari para fans Dan bahkan sampai-sampai lahir sebuah movement terbesar dari penggemar yang pernah terjadi di jagad media sosial yang kita kenal dengan sebutan Release the Snyder Cut Untuk yang gak pernah tau tentang movement yang satu ini wah mainnya kurang jauh kayaknya Cek aja video-video lama kita Sekarang waktunya kita lanjutkan marathon DCU saja Ke Malaysia gratis bolak-balik Ini dia Justice League Universe here we go again Welcome to Rewatch Film ini aslinya digarap oleh Zack Snyder Namun di tengah perjalanan dia mundur dari kursi sutradara kemudian diteruskan oleh Josh Whedon Meskipun dalam kredit title namanya tidak dicantumkan sebagai sutradaranya Namun perubahan yang terjadi memang benar-benar sangat signifikan Dirilis pada tahun 2017 dan masih dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Bruce Wayne alias Batman Henry Cavill sebagai Clark Kent alias Superman Gal Gadot sebagai Diana Prince alias Wonder Woman Ezra Miller sebagai Barry Allen alias The Flash Jason Momoa sebagai Arthur Curie alias Aquaman Ray Fisher sebagai Victor Stone alias Cyborg Dan Sarah Hines sebagai Steppenwolf Sebelum kita lanjut seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film yang satu ini Diawali dengan dunia yang kini merindukan sosok Superman yang dianggap tewas dalam pertarungan melawan Doomsday di Batman v Superman Dawn of Justice Seorang anak yang mau wawancara Superman untuk kebutuhan podcastnya sebelum close the door berkuasa Anak ini menanyakan artis simbol di dada Superman yaitu hope atau harapan Sementara di tempat lain seorang pencuri yang hendak kabur dikagetkan dengan kehadiran Batman Yang menyerangnya kemudian mengancam untuk menjatuhkannya dari ketinggian Rupanya yang diinginkan oleh Batman adalah rasa takut dari pencuri ini Hingga memancing kehadiran salah satu dari para Demons Para Demons ini adalah ras prajurit dari planet Apocalypse di mana Darkseid berkuasa Makhluk ini doyanya mengkonsumsi rasa takut Makhluk ini sendiri sudah pernah muncul dalam Batman Nightmare Sequence di film Batman v Superman Dawn of Justice Setelah berhasil memancing para Demons muncul Batman pun menyerangnya hingga berhasil membuatnya terjebak dalam trap lalu meledak Ledakan para Demons ini ternyata menyisakan sebuah tanda Yang berupa tiga kotak yang saling berdekatan yang masih menjadi misteri Alfred mengindikasikan kalau ini adalah tanda yang sama yang juga sudah beberapa kali muncul dalam kasus serupa Dan cocok dengan gambaran yang ada dalam file milik Lex Luthor Bruce Wayne akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para metahuman Dan membawa kabar ancaman yang akan datang menghancurkan bumi Di sini ada sebuah easter egg yang memperlihatkan gedung Janus Yang mana ini adalah Janus Cosmetics yang merupakan perusahaan milik salah satu villain Batman Yaitu Black Mask yang nantinya akan kita lihat dalam film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Gak perlu di request nanti akan kita rewatch Scene kemudian berlanjut dimana dunia merindukan Superman termasuk Lois Lane dan Martha Kent Martha Kent sendiri terpaksa harus pindah setelah lokasi pertanian dan rumahnya Disita oleh bank Dunia kini mempertanyakan kemana perginya makhluk-makhluk asing yang mau melindungi bumi Di lain pihak angka kriminal terus meningkat di Metropolis Setelah opening credit scene gedung Notre Dame de Paris di Perancis Dibajak oleh sekelompok teroris dan menyandara beberapa pegawai dan pengunjung di dalamnya Wonder Woman yang melihat dari atas Old Bailey Bergegas melakukan investigasi dan upaya penyelamatan Dengan menggunakan lasso of Hestia atau lasso of truthnya Wonder Woman menyandara salah satu anggota kelompok teroris tersebut Lalu menginterogasinya hingga akhirnya menemukan fakta bahwa mereka akan meledakkan kota Sehingga bisa menjadi pusat perhatian dunia Dengan kekuatan dan kecepatannya Wonder Woman berhasil mengambil alih koper yang berisi bahan peledak yang sudah dipasangi timer Lalu melemparkannya ke atas gedung hingga akhirnya meledak Melihat aksinya digagalkan oleh Wonder Woman Pimpinan teroris ini kemudian berniat untuk membunuh semua Sandra Tapi Wonder Woman sekejap kembali dan berhasil menangkis rentetan tembakannya Dan membunuh pimpinan teroris tersebut dengan gelangnya Beralih ke Bruce Wayne yang kini sudah tiba di Islandia untuk mencari seseorang yang bernama Arthur Curry Dalam sebuah gedung, Bruce Wayne melihat sebuah mural yang menampilkan gambar tiga kotak Yang kembali masih menjadi misteri yang ingin dia pecahkan Bruce Wayne pada akhirnya mengenali Arthur Curry kemudian membujuknya untuk bergabung bersamanya Namun Arthur menolak dan memilih pergi setelah memberikan sedikit petunjuk yang masih samar-samar Mengenai tiga kotak yang dipertanyakan oleh Bruce Wayne Kembali ke Batcave, Alfred kemudian menjelaskan backstory yang berhasil dia dapatkan tentang Barry Allen Remaja asal Central City yang sering terlihat mengunjungi ayahnya Henry Allen Yang sedang dipenjara atas tuduhan pembunuhan ibunya Barry Allen sendiri selalu percaya kalau ayahnya itu tidak bersalah atas tuduhan tersebut Bruce juga meminta Alfred untuk mencari nomor telepon yang bisa menghubungkannya dengan Diana Prince Dan terakhir adalah tentang sosok Victor Stone yang merupakan anak dengan IQ Genius Yang mendapatkan beasiswa football ke Universitas Grand Canyon Sayangnya dia teridentifikasi telah tewas Di sini ada sedikit easter egg ketika Alfred mengingatkan Bruce Wayne Tentang kejadian masa lalu ketika Penguin meledakkan sesuatu Yang tentu saja mengarah ke sosok villain Batman lainnya yaitu Penguin Yang mana dalam film garapan Matt Rips nanti akan dimainkan oleh Colin Farrell Beralih ke penjara, Barry Allen berniat untuk membesuk ayahnya Ketika sedang melakukan registrasi, Barry diganggu oleh seseorang bertubuh besar Karena kesal, Barry melakukan prank yang mempermalukan pria bertubuh gede ini By the way, kalau kalian play dengan kecepatan 0,25 Maka kalian akan bisa melihat pergerakan tangan Barry Allen yang sangat cepat ketika mencoret-coreti wajah pria tersebut Di sini Henry Allen berusaha untuk menyengeng... Menyemangati anaknya tersebut untuk berhenti terus-terusan membela ayahnya Dan mengikhlaskan lalu mendorongnya menjadi seseorang yang berguna dengan kecerdasan yang dimilikinya Pindah ke tempat lain kali ini di Star Labs, Silas Stone berniat pulang lebih cepat dari biasanya Salah satu staff kebersihan Star Labs menegurnya dan mengucapkan bela sungkawannya atas kematian Victor Stone Setibanya di rumah, ternyata Victor Stone anaknya masih hidup Victor merasa kecewa karena ayahnya menyembunyikan statusnya yang masih hidup Karena mengira ayahnya itu malu karena Victor Stone kini berwujud cyborg Sementara di Star Labs, staff kebersihan yang tadi menyapa Silas Stone kemudian menemukan sesuatu yang mencurigakan di ruangan penelitian Silas Sementara itu di Temiskira, Ratu Hippolyta mendatangi Mother Box yang selama ribuan tahun tertidur Dan kini menunjukkan satu aktivitas aneh Tidak lama setelahnya akhirnya tibalah villain utama kita dari film ini yaitu Steppenwolf yang merupakan pamannya Darkseid Steppenwolf sendiri tiba di Temiskira untuk mengambil Mother Box yang selama ribuan tahun telah disembunyikan oleh suku Amazon Upayanya tidak berjalan mulus karena mendapatkan perlawanan hebat dari Amazonian Akhirnya Steppenwolf menurunkan para demons untuk menghadapi mereka Sementara Ratu Hippolyta berhasil merampas Mother Box tersebut lalu membawanya kabur Sayangnya Steppenwolf berhasil mengejarnya dan akhirnya merebut kembali Mother Box lalu pergi Ratu Hippolyta memutuskan untuk menyalakan api peringatan kuno yang sudah lama tidak digunakan Sekitar 5.000 tahun Api tersebut digunakan untuk mengirimkan pesan kepada Diana Prince di Paris Dengan menggunakan anak panah yang tepat akhirnya mendarat di kuil Amazon Api yang semakin membesar di kuil tersebut diliput oleh media TV dan akhirnya disaksikan oleh Diana Prince dari galerinya Berita lain melaporkan tentang kejadian hilangnya seorang pria yang tidak lain adalah staff kebersihan Star Labs Yang juga disaksikan oleh Lois Lane di kantornya Rupanya disana sudah ada Martha Kane yang datang menemuinya Di tempat lain, Victor Stone mendapati ada seseorang yang berusaha men-tracking data tentang dirinya melalui jaringan internet Dari penelusurannya, Victor menemukan pelakunya adalah Bruce Wayne Diana Prince sendiri akhirnya tiba di Batcave entah bagaimana caranya Diana lalu mengabari Bruce bahwa invasi terhadap bumi sudah dimulai Setelah dia menemukan pesan yang dikirimkan oleh ibunya, Ratu Hippolyta Diana kemudian menjelaskan kisah sejarah dan membawa kita flashback 30.000 tahun yang lalu, seorang General Apokaleptian yang bernama Steppenwolf dan pasukan Paradimonsnya Berusaha menaklukkan dan mengubah bumi menjadi seperti tanah kelahirannya di Apokalips Melalui energi gabungan dari Mother Boxes Namun, bumi berhasil melawan Dan rencana mereka pun akhirnya digagalkan oleh gabungan pejuang yaitu Para Dewa Olimpian, Amazonian, Atlantian, umat manusia Dan bahkan melibatkan sekutu dari luar angkasa yang mana ini adalah referensi ke Green Lantern Corps Setelah memukul mundur pasukan Steppenwolf, Mother Boxes kemudian dipisahkan oleh kekuatan Dewa Zeus Dan disembunyikan di berbagai lokasi di seluruh dunia Satunya dipercayakan kepada Amazon, yang satunya lagi dipercayakan kepada Atlantian Dan yang satunya dikubur oleh umat manusia Di sini ada cukup banyak easter egg yang nantinya akan kita bahas di ending Bruce Wayne sendiri akhirnya menemukan lokasi di mana Barry Allen berada Sementara pertemuan Diana Prince dan Bruce Wayne tersebut rupanya diketahui oleh Victor Stone Di laboratoriumnya, Barry Allen kedatangan tamu yang tidak lain adalah Bruce Wayne Bruce Wayne berusaha meyakinkan kalau Barry Allen ini memiliki kekuatan yang belum dia ketahui Setelah melemparkan batarannya ke arah Barry Akhirnya ketahuan kalau Barry Allen memiliki kecepatan super Tanpa bahasa basi yang banyak, Barry memutuskan untuk bergabung dengan aliansi yang sedang dibentuk oleh Bruce Wayne Di sini ada begitu banyak easter egg juga Selain kita bisa melihat fakta bahwa Barry Allen ternyata doyan K-pop Di layarnya ada video klipnya Blackpink Di layar lainnya juga kita bisa melihat Rick and Morty Dan Bruce Wayne juga menemukan kalau Barry Allen ternyata sedang merancang suitnya sendiri Di Bed Cave, Diana Prince sedang mencari tahu lebih banyak tentang Victor Stone Namun setiap melakukan riset terhadap Victor, layar monitor selalu mengalami gangguan Hingga layar monitor pun blackout Tidak lama setelahnya, Victor mengirimkan pesan yang membuat Diana bisa berkomunikasi dengannya Diana berusaha meyakinkan Victor bahwa dia bukan musuh Karena kalau iya, Diana bisa saja menyerangnya ketika berada di danau Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan oleh Victor Stone Dimana Victor menolak ajakan Diana untuk bergabung dalam tim Di tempat lain, di lepas pantai, Arthur Curie melakukan penyelamatan terhadap seorang pelaut Yang mengaku diserang monster Setelah meyakini pengakuan pelaut tersebut Arthur memutuskan untuk kembali ke Atlantis Tempat dimana salah satu Mother Box dijaga ketat Di sana sudah ada Mira yang dikejutkan dengan kehadiran tiba-tiba Steppenwolf Untuk merebut Mother Box Dengan sekuat tenaga, Mira berusaha menghentikan Steppenwolf Hingga Arthur akhirnya datang untuk menghentikannya Tapi sayang, Steppenwolf berhasil meluntaskan misinya dan Mother Box pun dibawa pergi Mira kemudian memberitahu Arthur untuk menghentikan Steppenwolf Berali ke Pozarnov, Rusia penduduk dikejutkan dengan invasi ribuan para demons Di sebuah lokasi rahasia, Steppenwolf memerintahkan para demons untuk pergi mencari Mother Box yang terakhir Agar ketiganya bisa disatukan Berinding parah cuy Pindah ke rumahnya, Silas Stone kedatangan tamu tidak diundang Yang telah mengobrak abrik rumahnya Yaitu para demons yang kemudian menculiknya Berita tentang sejumlah penculikan itu sampai ke komisaris Jim Gordon Yang diperankan oleh J.K. Simmons Semua korban penculikan rupanya merupakan karyawan Star Labs Berdasarkan sketsa yang menyerupai kelelawar oleh seorang anak Jim Gordon tidak percaya kalau pelakunya adalah Batman Di Batcave, Barry akhirnya diperkenalkan kepada Diana Prince Barry Allen yang baru saja tiba di Gotham City Terlihat begitu mengagumi Bat Signal yang dinyalakan oleh Jim Gordon Di sini kembali ada easter egg yang memperlihatkan S.C. Michaels Yang di setiap film DCEU selalu muncul Kecuali dalam film Wonder Woman Terakhir kita bisa melihatnya dalam film Suicide Squad yang sudah kita rewatch Mereka bertiga pun akhirnya mendatangi Jim Gordon Yang menggabarkan penculikan yang terjadi terhadap karyawan Star Labs Cyborg kemudian tiba dan memberitahu bahwa Silas Stone juga diculik oleh para demons Cyborg akhirnya berhasil melacak lokasi yang diperlihatkan oleh Jim Gordon Dan mereka berempat pun meninggalkan Gordon menuju ke lokasi tersebut Tepatnya di sebuah terowongan di bawah pelabuhan Gotham Setibanya di sana, mereka menemukan sejumlah karyawan Star Labs dan Silas Stone Yang sedang diinterogasi oleh Steppenwolf Untuk memberitahu lokasi Mother Box yang terakhir Victor alias Cyborg kemudian membidik Steppenwolf yang berusaha menyakiti ayahnya Wonder Woman dan Batman pun ikut turun tangan Sementara Barry Allen yang belum pernah punya pengalaman bertarung Ditugaskan oleh Bruce Wayne untuk menyelamatkan para korban Pertarungan hebat pun tidak terhindarkan antara Wonder Woman dan Steppenwolf Setelah menyelamatkan para karyawan Star Labs Barry Allen bergegas membantu tim Sementara Batman membendung serangan para demons yang jumlahnya terlalu banyak Batman lalu memerintahkan Alfred untuk mengirimkan Nightcrawler-nya Yang pada akhirnya berhasil menyelamatkan Wonder Woman yang sedang berada dalam keadaan terbesar Keadaan tidak semakin membaik Wonder Woman yang terjatuh bersama dengan Barry Allen Malah hampir tertimpa Nightcrawler yang berhasil dirusak oleh Steppenwolf Setelah memberikan perlawanan sengit Cyborg menerobos masuk ke dalam Nightcrawler Dan mengambil alih kemudi dari Alfred Pennyworth Lalu menembakkan roketnya ke arah Steppenwolf Tapi serangan roket tersebut terlalu mudah untuk ditangkap Dan diejek oleh Steppenwolf sebagai teknologi primitif Lalu mengarahkannya ke dinding terowongan yang membuat air laut akhirnya memenuhi terowongan Pada saat terancam disapu oleh aliran air Aquaman akhirnya tiba untuk membantu mereka menghentikan sejenak air dan mereka pun selamat Aquaman sendiri akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama dengan Bruce Wayne dan kawan-kawan Setelah Mother Box dicuri dari Atlantis Sesampainya di Batcave yang membuat Barry Allen kagum melihat isinya Victor menjelaskan bahwa ada aktivitas yang terjadi di Mother Box di malam pada saat Superman tewas Pada saat itulah Mother Box dibawa ke Star Labs Lalu digunakan oleh Silas Stone untuk mencoba menghidupkan kembali Victor Yang pada saat itu menjadi korban kecelakaan yang membuatnya tewas Disinilah Bruce Wayne akhirnya kepikiran untuk menggunakan Mother Box Untuk menghidupkan kembali Superman Yang dia percaya bisa membantu mereka Sayangnya ide tersebut ditentang oleh Diana Prince Setelah berkaca kepada Zod Yang sebelumnya justru berubah menjadi Doomsday Disinilah Bruce menyebut nama Steve Trevor yang membuat Diana marah Dan memukul mundur Bruce Rupanya Bruce sudah punya plan B Kalau memang Superman bangkit lalu berubah menjadi jahat Yang dia sebut sebagai senjata besar Lalu mengaturnya bersama dengan Alfred Pennyworth Bruce meyakini bahwa tim bentukannya lebih membutuhkan Superman sebagai leader Karena Clark Kent lebih manusiawi dari dirinya Dan dengan kehadiran Superman Maka harapan manusia pun bisa kembali dibangkitkan Barry dan Victor pun kemudian mendatangi makam Clark Kent di Smallville Lalu menggalinya Disini Barry dan Victor terlibat pembicaraan sederhana Namun akan menjadi kunci team up kedua karakter ini nanti Dalam film Solo The Flash yang sudah dikonfirmasi Akan kembali menampilkan Ray Fisher sebagai Victor Stone Mereka berdua pada dasarnya juga merupakan korban kecelakaan di masa lalu Setelah menemukan peti jenazah Clark Kent Batman memerintahkan mereka untuk membawa jasad Clark ke kapal Kryptonian Atau Fortress of Solitude Dimana mereka bisa menggunakan teknologi Kryptonian Untuk menghidupkan kembali Clark dengan bantuan Mother Box Sayangnya disana energi yang mereka butuhkan tidak cukup Setelah sebelumnya telah dirusak oleh Lex Luthor Barry memutuskan untuk menggunakan kekuatan The Flashnya Untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan Yang akhirnya memang benar-benar berhasil membangkitkan kembali Superman Mother Box sendiri terlempar keluar Superman lalu terbang menuju Heroes Park Dalam kondisi linglung dan kebingungan Tidak lama setelahnya tim Justice League lainnya tiba di tempat tersebut Superman lalu melakukan scanning terhadap tubuh mereka Yang menyebabkan sistem pertahanan Cyborg bereaksi tidak terkendali Hingga membuatnya secara otomatis menembakkan proyektilnya ke arah Superman Pertarungan antara para Justice League melawan Superman tidak bisa dihindari Wonder Woman berusaha membangkitkan ingatan Superman dengan menyebut namanya Kal-El Kal-El, anak terakhir Krypton Ingatkan siapa kamu Namun upaya itu sia-sia Melihat Superman yang berusaha dihentikan oleh Wonder Woman, Aquaman, dan juga Cyborg Barry Allen mencoba mengambil keuntungan Namun malah dikejutkan setelah Superman mampu melihatnya dan menyerangnya Tidak lama setelahnya, Batsy datang Hingga Superman mengenalinya Lalu mencekik rahangnya dan memberitahunya Sebelum membunuh Batsy, Lois Lane pun akhirnya tiba bersama dengan Alfred dan memanggil namanya Clark Rupanya inilah yang dimaksud oleh Bruce sebagai senjata besar Clark Kent pun akhirnya membawa Lois Lane kembali ke Smallville Untuk menenangkan diri sambil berusaha mengembalikan semua ingatannya Dan menyesakan tim Justice League yang kehilangan harapan mereka terhadap Superman Kondisi malah semakin kurang menguntungkan setelah Steppenwolf tiba Untuk mengambil Mother Box yang lepas dari pengawasan tim Di Batcave, tim berusaha untuk mencari cara mengetahui lokasi Steppenwolf Yang berusaha untuk menyatukan Mother Boxes Wonder Woman meyakinkan Victor bahwa dia bisa mencarinya karena dia merupakan bagian dari Mother Box itu sendiri Victor alias Cyborg pun melakukan pencarian di sebuah globe virtual Yang mana di situ ada penampakan Indonesia Asik Diana sendiri menyusul Bruce Wayne yang sedikit mengalami masalah di punggungnya Setelah dilempar oleh Clark Ternyata Wonder Woman berbakat menjadi tukang urut Di sini, Diana meminta maaf atas sikap agresif sebelumnya Dan menganggap Bruce sebagai leader tim Diana menyadari bahwa Bruce memang sengaja membuat Diana marah dengan menyebut nama Steve Trevor Karena Bruce menganggap bahwa Diana adalah orang yang pantas untuk memimpin tim What a master plan, Mr. Bruce Wayne Di Smallville, Clark akhirnya mendapatkan ingatannya kembali Dan akhirnya bersatu lagi dengan Martha Kent, ibunya Lois Lane sendiri berusaha untuk meyakinkan Clark Kent bahwa Bruce Wayne dan kawan-kawan sedang membutuhkan bantuannya Bruce Sementara itu di Rusia, Steppenwolf akhirnya memulai penyatuan Mother Boxes Sementara Cyborg akhirnya menemukan lokasi Steppenwolf yang merupakan lokasi bekas pembangkit nuklir yang telah rusak Mereka pun memutuskan langsung berangkat ke sana karena sudah tidak punya waktu banyak lagi untuk menghentikan Steppenwolf dari niat jahatnya itu Di pesawat, Aquaman malah mengungkap ketakutannya kalau saja mereka mati Rupanya itu memang merupakan pengakuan jujur dari Aquaman setelah dia tidak sengaja menduduki Lasso of Hestia milik Wonder Woman Tanpa kehadiran Superman, mereka pun akhirnya tiba di lokasi Batman memutuskan untuk terbang sendiri menggunakan pesawat untuk menghancurkan lapisan pertahanan Steppenwolf Sementara tim lainnya menerobos masuk melalui hadangan Paradimons dan menyelamatkan para warga sipil Wilayah tersebut ternyata sudah porak-poranda dan terus meluas Batman berhasil menerobos pertahanan dan melanjutkan misi dengan menggunakan Batmobil untuk memancing Paradimons Satu keluarga yang ternyata sebelumnya mengurung diri di rumah menghindari Paradimons memutuskan untuk kabur setelah melihat rumahnya diambang kehancuran Batmobil rupanya tidak mampu membendung Paradimons yang begitu banyak Beruntung di saat yang tepat Wonder Woman dan Barry Allen datang menyelamatkannya Bruce Wayne heran karena ini bukan merupakan bagian dari rencananya Pertarungan memanjakan mata pun akhirnya tidak terhindarkan Saya sih tetap suka dengan Batsy dengan kekuatan manusiawinya dan teknologinya tetap mampu memberikan perlawanan kepada Paradimons Wonder Woman juga tiba tepat di hadapan Steppenwolf Dengan bantuan Aquaman, Wonder Woman bertarung menghadapi Steppenwolf yang meninggalkan Mother Boxes dalam pengawasannya Barry Allen sukses mengantarkan Cyborg menuju Mother Boxes untuk mencegah penyatuan sempurna yang bisa meruntuhkan bumi lalu mengubahnya menjadi apokalips untuk Darkseid Batman yang sedang sibuk melawan Paradimons bersama dengan Barry Allen menerima informasi dari Alfred mengenai beberapa warga sipil yang nyawanya terancam Batman pun memerintahkan Barry untuk menyelamatkan mereka Sementara Cyborg mendapatkan gangguan dari Steppenwolf Setelah mematahkan kaki Cyborg, Superman pun tiba untuk membantu mereka mengalahkan Steppenwolf Batman jelas sumberingah karena rencananya benar-benar berhasil dengan membangkitkan Superman Rupanya Superman terlalu hebat untuk Steppenwolf Batman kemudian memberitahu Superman rencananya untuk membantu Cyborg memisahkan Mother Boxes Tapi sebelumnya, Superman harus menyelamatkan warga sipil terlebih dahulu bersama dengan Barry Barry menyelamatkan satu keluarga dengan mobilnya, sementara Supis menyelamatkan warga satu gedung Setelah itu, Superman kembali menghajar Steppenwolf dengan Heat Vision-nya Lalu membantu Cyborg memisahkan Mother Boxes dan berhasil Kini tersisa Steppenwolf yang harus dilumpuhkan Setelah membekukan elektroaks atau kapak milik Steppenwolf dengan Arctic Breath-nya Wonder Woman pun berhasil menghancurkan kapak tersebut yang membuat Steppenwolf malah merasa ketakutan Dan itu tentu saja membuat para Demons berbalik menyerang dan mengepungnya Setelah itu, dia akhirnya dijemput kembali pulang ke Apokolips menyesakan pelindung kepalanya Dan bumi pun selamat untuk saat ini dari ancaman invasi Apokolips Di Smallville, Bruce Wayne mengembalikan rumah milik Martha Kent dengan cara membeli bank yang menyita rumahnya Sementara Barry Allen akhirnya mendapatkan pekerjaan tetapnya di kepolisian Central City Dan membuat ayahnya tentu saja bangga Wonder Woman akhirnya mulai melibatkan dirinya sebagai pembela kaum tertindas yang diudolakan oleh publik Lois Lane kembali bekerja seperti biasa di The Daily Planet bersama dengan Clark Kent dan menuliskan special report-nya Bruce juga memutuskan untuk kembali memperbaiki Wayne Manor yang bisa digunakan sebagai basis operasi Justice League Dan disetujui oleh Diana Prince di mana metahuman lain bisa saja ikut bergabung Aquaman kembali ke Atlantis Victor sendiri terus mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuannya bersama dengan ayahnya di Star Labs Dan Clark Kent memilih menyembunyikan identitasnya sebagai Superman Dan dialah yang ditunjuk oleh Bruce Wayne sebagai leader team Dalam mid-credit scene kita bisa melihat Superman dan Barry Allen saling adu kecepatan untuk menentukan siapakah The Fastest Man Alive yang sebenarnya Sementara di after credit kita bisa melihat Lex Luthor yang ternyata kabur dari Arkham Asylum Lalu bertemu dengan salah satu karakter villain lainnya yang dipersiapkan untuk film DCU berikutnya yaitu Slade Wilson alias Deathstroke Yang dipersiapkan untuk film solo The Batman yang rencananya akan disutradarai oleh Ben Affleck Sayangnya proyek itu dibatalkan setelah Ben Affleck memutuskan untuk cabut dan pensiun dari perannya sebagai Bruce Wayne Lalu posisinya digantikan oleh Matt Reeves sebagai sutradara dan membuat The Batman yang dibintangi oleh Robert Pattinson Akhirnya memiliki universe-nya sendiri berbeda dengan DCU Ya film ini memang menuai begitu banyak kritikan 80% berubah dari skrip originalnya yang memaksa para fans akhirnya bergerak dan menuntut Warner Media untuk menghadirkan versi aslinya yang telah diumumkan Dan bahkan telah mengeluarkan trailer resminya di DC fandom kemarin Trailer tersebut rupanya sudah dihapus dari Youtube dan media sosial lainnya karena masalah hak cipta musik haleluya yang dipakai oleh Snyder Proyeknya sendiri tetap berjalan jadi jangan khawatir wahai para fans Trailer tersebut akan segera ditayangkan kembali setelah masalah hak cipta untuk musik ini selesai Sementara itu ada satu yang ingin saya clearkan bahwa dalam film ini sebenarnya nama alter ego dari Barry Allen tidak pernah disebutkan Dia mungkin sudah menggunakan kekuatannya tapi dia belum mendapatkan namanya sebagai The Flash Hal ini akhirnya mendapatkan konfirmasi dari event Crisis on Infinite Earth di awal tahun ini Dimana Barry Allen versi Grand Gustin lah yang memperkenalkan The Flash kepadanya Ini sekaligus bisa menjawab siapakah yang menjadi the fastest man alive di mid credit scene Yang kemungkinan The Flash kalah karena dia belum mendapatkan secara penuh kekuatannya Barry Allen masih merupakan sosok remaja labil Sementara di komik adu cepat ini beberapa kali terjadi dan keseringan berakhir dengan seri Seperti biasa menarik untuk melihat detail kecil yang sempat rewatkan selain yang sudah kita sebutkan tadi Dalam scene flashback sejarah banyak sekali easter eggs dan juga cameo yang bisa kita dapatkan Selain kita bisa kembali melihat Antiope dan juga Eris disitu Kita bisa melihat penampilan Zeus yang ikut berjuang menghadapi Steppenwolf dan Paradimons Selain Zeus yang merupakan dewa dari mitologi Yunani Kita juga sekilas diperlihatkan penampilan Dewi Yunani lainnya yaitu Artemis Bukan Artemis yang diperankan oleh Anne Wolf dalam Wonder Woman ya Yang sudah kita rewatch Melainkan Artemis yang merupakan Putri Zeus yaitu Dewi Perburuan atau Goddess of the Hunt Kita juga bisa melihat Green Lantern ikut bergabung dalam aliansi sejarah tersebut Jelas ini bukan Hal Jordan atau John Stewart atau Kyle Rayner Tapi bisa jadi dia adalah inkarnasi Green Lantern pertama yaitu Alan Scott bisa jadi Kita juga bisa melihat ring Green Lantern yang terlepas dan sedang mencari pemilik barunya Landmark yang tercipta ketika kedatangan Steppenwolf untuk pertama kali di bumi Tentu saja kita kenal sebagai simbol Omega milik Darkseid yang juga sempat muncul dalam Batman Nightmare Sequence Dalam film Batman v Superman Down of Justice Film Justice League ini sendiri juga akhirnya menjawab pertanyaan para fans sebelumnya Dalam film Man of Steel Siapakah yang menyelamatkan Clark Kent dalam adegan kecelakaan yang terjadi di tengah laut Ketika Clark Kent berhasil menyelamatkan beberapa orang dalam kejadian kecelakaan di sebuah kilang minyak Clark Kent disitu terlihat tenggelam dan kehilangan kesadarannya Dalam pertemuan pertamanya dengan Bruce Wayne Arthur Curie akhirnya menjawab pertanyaan para fans tersebut dengan begitu sombongnya di hadapan Bruce Wayne Dengan mengatakan bahwa dia sudah lebih dulu bertemu dengan Superman sebelum Batman melakukannya Sementara salah satu adegan memperlihatkan Batman berdiri di atas patung Yang mana ini sebenarnya adalah salah satu referensi yang mengarah ke cover komik Detective Comics isu nomor 682 Yang diilustrasikan sendiri oleh Graham Nolan Sementara itu ketika Clark Kent kembali ke Smallville bersama dengan Lois Lane Sebelum akhirnya memutuskan membantu Batman dan kawan-kawan menghadapi Steppenwolf Clark Kent terlihat menggunakan flannel kotak-kotak Yang mana ini sebenarnya merupakan flannel yang sama yang pernah digunakan oleh para pemeran Superman terdahulu Dalam post-credit scene Lex Luthor akhirnya memanggil Deathstroke alias Slate Wilson Lalu mengajaknya untuk membentuk League of Our Own Yang mana mungkin saja ini adalah referensi untuk menghadirkan Legion of Doom atau Injustice Society Dalam film berikutnya Joe Magnello sendiri akhirnya dikonfirmasi Ikut kembali bergabung dalam proyek pengambilan gambar tambahan untuk film Justice League Zack Snyder Yang akan segera tayang tahun 2021 nanti di HBO Max Keputusan Bruce Wayne sendiri untuk mendatangkan Lois Lane ketika Superman dibangkitkan Tentu saja merupakan ide yang diungkapkan sendiri oleh Barry Allen dalam film Batman v Superman Dalam mimpi buruk Bruce Wayne yang bertemu dengan Barry Allen dari masa depan Itu dia beberapa detail-detail kecil yang sempat kita temukan dalam film Justice League arahan Zack Snyder yang diteruskan oleh Joss Whedon ini Sementara untuk versi aslinya akan kita saksikan di HBO Max Berdoa saja semoga semuanya lancar dan kita bisa menyaksikannya di tahun 2021 nanti Untuk di Indonesia kalau tidak ada perubahan kita bisa menyaksikannya lewat platform HBO Go Marathon DCU selanjutnya akan terus kita lanjutkan Jadi tidak perlu di request ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Universe Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memutuskan untuk ikut bergabung dalam membership community It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe and until next time Sub indo by broth3rmax